Mantan Karopaminal Divisi Propampolri Bregjen Hendra Kurniawan dan Ex-Wakaden B-Ropaminal Divisi Propampolri Arif Rahman disebut sempat menghadap Sambo di Mabes Polri. Hendra dan Arif menghadap Sambo setelah memeriksa CCTV di kawasan rumah dinas Duren III. Mereka menyadari bahwa adanya perbedaan antara keterangan Sambo dan rekaman CCTV tersebut. Hal ini diungkap Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam Sidang Perdana Kasus Obstruction of Justice Pembunuhan Yosua yang digelar pada Rabu 19 Oktober 2022 di PN Jakarta Selatan. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak dua kali oleh terdakwa Hendra Kurniawan namun saksi Ferdi Sambo tidak percaya dan mengatakan Masa saksi kemudian terdakwa Hendra Kurniawan meminta kepada saksi Arif Rahman untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut. Terkait dengan keberadaan Nofri Hansa Yosua Ota Barat masih hidup pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke TKP. Kemudian Sambo emosi kepada Hendra dan Arif lantaran dinilai tidak percaya dengan keterangannya. Ia lantas menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut. Selain itu Sambo juga meminta anak buahnya memusnahkan semua rekaman dari CCTV itu. Saksi Ferdi Sambo mengatakan bahwa itu keliru namun pada saat itu saksi Arif Rahman Arifin mendengar nada bicara saksi Ferdi Sambo sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin. Masa kamu tidak percaya sama saya dan terdakwa Hendra Kurniawan SIK berkata sudah RIF kita percaya saja. Kemudian pada saat saksi Arif Rahman Arifin dan terdakwa Hendra Kurniawan akan keluar ruangan saksi Ferdi Sambo meminta kembali kepada terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin berkata pastikan semuanya sudah bersih. Bersih!